Intro Shalom semua, apa kabar Jemaat Gereja Generasi Apostolik yang terkasih dan semua para mitra kerja Yayasan Maria Magdalena dan rekan-rekan teman-teman yang bergabung juga bersama acara ini, sesi ini saya sungguh-sungguh berterima kasih untuk respon-respon yang telah diterima dan banyak juga yang mencatat dan mulai mempraktekan and that's the good point karena tidak mungkin bisa ada hasilnya kalau makanan itu gak dikunyah ya demikianlah firman apapun yang menjadi daily feed Anda ini mestinya dikunyah right now buat saya lockdown ini seperti Tuhan lock in waktu kita untuk dia kenalan dengan Anda nah sekarang kuncinya adalah untuk dia kenalan dengan Anda Anda nya mesti membuka hati Anda mesti memberi diri untuk dia bisa memiliki akses ke dalam hidup Anda nah tidak ada lain kecuali memberikan waktu spesial dalam sepanjang 16 jam Anda melek ya kan 24 jam sehari Tuhan kasih kita waktu untuk kita bisa hidup per hari 8 jam dipakai buat tidur tinggal 16 jam tentu Anda masih WFH atau work from home of course kita anggap aja Anda kerja 8 jam therefore Anda punya 8 jam lagi dalam 16 jam itu Anda mesti lincah dan mesti betul-betul utamakan Tuhan karena tanpa Tuhan kita gak dapat ide tanpa Tuhan kita gak ada kekuatan tetapi di Daniel 11 ad 32b seperti episode yang sebelumnya dibagikan bahwa orang yang mengenal Allah akan kuat dan akan bertindak let me repeat again orang yang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat saya suka ada kata tetap kuat dan akan bertindak nah Anda akan bertindak sesuai apa yang Allah mau Anda lakukan karena Anda kenal sama Tuhan dan kita belajar disini bahwa kerinduan Allah itu benar-benar kita kenal Dia so kalau Anda melakukan solitude and silence the purpose is Anda mau kenalan sama Allah dan kalau kita mau kenalan sama Dia karena Dia yang mengundang kita nah ini ayat seperti ini jelas dia mengundang kita oh aku belum mau dong kenal kenal engkau supaya kita tetap kuat di tengah-tengah lockdown di tengah-tengah city quarantine seperti ini kita social distancing baik di terutama di luar ya ketemuan tempat kerja hilangkan rasa curiga kalau kita saling menghormati peraturan pemerintah dan mengasih sesama dasarnya pasti kita gak ketularan atau menularkan oke nah kalau kita bisa di tengah-tengah situasi seperti ini selalu aware Tuhan itu beserta kita sementara Anda mendengarkan saya dari ruang sweet spot saya aware be aware God is with you buat Allah beserta Anda oke and He will call you nanti Dia drop hadiratnya dan waktu itu ada desire waktu ada kerinduan di kita Mati setuju berkata keep on seeking terus cari Dia keep on asking artinya pursue Him ayo kita kejar Tuhan karena Dia yang ngejar kita ingat seri sepanjang pasca Yesus pada waktu Dia bangkit dari mati muridnya gak ditinggal Dia yang kejar muridnya kembali hey I'm alive oke so God always pursue us even Yaakub dalam hidupnya berdosa menipu kakaknya dengan hak kesulungannya waktu Dia kabur deh kakaknya untuk nyelamati nyawanya tetap Allah kejar Dia dan Anda ingat kan dia lihat mimpi ada tangga yang berhubungan dengan surga dan ada malekat naik turun itu and surely this is the place this is the house of God and I was not aware dia bilang oke so this is the time lock in God lock us in untuk kita kenalan sama Dia so that we can be strong di masa ini kita gak drop imunitasnya we can be strong and do exploit melakukan perkara besar nomor 2 pada waktu Anda mau berkenalan sama Tuhan karena Tuhan yang undang Anda kejar Dia kembali yang kedua when you are in His presence enjoy Him nikmatilah Dia saya suka ke Masmur 16 ayat 11 and ini ayat betul-betul sudah lama dan saya ada lagunya juga kok ya Masmur 16 ayat 11 bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita kenikmatan senantiasa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan Tuhan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu ada nikmat senantiasa Anda pada waktu solitude and silence Anda gak lagi lakukan sesuatu program harian yang membuat Anda jadi orang Kristen sehingga Anda tertekan rasanya aduh aku aku apa aku mesti menghadap Tuhan nih aku mesti ketemu Tuhan nih enggak when you want to meet Him karena dia undang you need to enjoy Him nikmatilah hadirat Dia Raja Daud bisa mengalami pewahyuan in your presence there is joy evermore everlasting there is pleasure evermore loh dia tuh ngalami dia tuh mengalami pewahyuan ini jadi ini bukan suatu hukum yang kamu mesti ngalami begini kamu mesti nikmat kalau gak nikmat dosa loh enggak when you come to God He will come to you you will enjoy His presence so Anda mesti nikmati hadiratnya sebab seperti temen konco baik gitu ya temen kencan gitu eh temen-temen kencan kerja temen-temen sekolah sahabat mana ada sahabat dateng terus kitanya gak seneng terus kitanya kayak tertekan mesti buruk-buruk ini mesti bikin enggak itu bukan temen namanya itu ya kan kalau betul-betul Tuhan itu rindukan Anda dan saya keturunan Abraham di dalam Kristus sebagai sahabatnya dia sebab Abraham itu sahabat Allah Yaakobus katakan itu Raja Yosafat katakan itu di dua hari dua puluh your best friend remember your best friend Abraham kita keturunannya Abraham dalam Kristus berhak mendapat janji Allah pada Abraham juga menerima roh kudus yang memampukan kita jadi punya kontak dengan Allah langsung sebagai sahabatnya enjoy being in his presence oke yang nomor tiga kita akan lanjutkan berikutnya tetap bersama Pastor Indri di Daily Feed and we will meet again satu persatu I want you to experience karena apa yang diajarkan gak bisa efeknya gak ada sampai anda betul-betul duduk ke tempat sunyi and welcome his presence expect his presence and enjoy him jangan stres ya dari sweet spot Pastor Indri to your sweet space in your soul God bless you l food you 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 Terima kasih.